Selamat pagi Pak Ben, selamat pagi Pak Pak Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau TPKOR Palangkaraya menolak eksepsi yang diajurkan penasihat hukum Ben Brahim S. Bahad dan Ari Egani Ben Brahim Terdakwa kasus dugaan korupsi dan dugaan gratifikasi Keputusan untuk menolak eksepsi pihak terdakwa dibacakan Majelis Hakim yang diketuai Ahmad Patensini dalam persidangan yang digelar Senin 4 September Untuk sidang selanjutnya, jaksa penuntut umum dari KPK diminta untuk menghadirkan saksi Beberapa jam sebelumnya, jaksa membacakan tanggapan nota eksepsi yang diajurkan penasihat hukum terdakwa Jaksa Ahmad Ali Fikri Pandela dan Zainurofik membacakan secara bergantian Menurutnya, seluruh pasal dakwaan yang disangkakan kepada kedua terdakwa yang menjadi keberapaan pihak penasihat hukum terdakwa telah sesuai dengan hasil penyelidikan KPK terkait perkara korupsi itu Pihak penuntut juga berpendapat bahwa penentuan pasal sangkaan dalam nota dakwaan mutlak kewenangan jaksa Jaksa juga mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk memblokir polis asuransi yang dimiliki terdakwa Ari Egani Pemblokiran dan penyitaan polis asuransi yang dimiliki terdakwa Ari Egani supaya jangan sampai nanti sebelum disita malah dilakukan pencairan Nilai polis asuransi tersebut diketahui berjumlah 1,8 miliar Pemblokiran dan penyitaan tersebut lantaran dirasa ada relevansi tindak pidana yang dilakukan kedua terdakwa Uang yang diterima bisa saja dialihkan ke polis asuransi Sementara itu, dari pihak penasihat hukum kedua terdakwa juga mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk mengeluarkan surat penetapan pengangkatan sita terhadap rekening bank atas nama Ari Egani Sidang sendiri berjalan aman dan lancar Seperti sidang sebelumnya, ruangan dipenuhi oleh keluarga dan sanak saudara dari kedua terdakwa Mereka memberikan dukungan dengan memeluk dan bersalaman sebelum dan sesudah sidang Dari Pangangkaraya, Kaltong Pons melaporkan Terima kasih telah menonton!